Proyek pembangunan Jembatan Pandan Simo terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Saat ini, pemasangan Corrogeted Steel Plate sudah tersambung sepenuhnya. Hanya tinggal menyisakan dua lengkung yang sudah terpasang sebagian. Jalur jembatan pun mulai tampak jelas. Selain itu, di beberapa titik, pekerjaan pengecoran juga telah berlangsung menandai tahap lanjutan dalam penyelesaian struktur jembatan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat perkembangan terbaru dari jembatan Pandan Simo ini. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rejeki yang barokah. Sedulur pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri! Progres pembangunan jembatan Pandan Simo Terus berkerak maju dengan pesat, sejalan dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2024. Dari kejauhan, lengkungan-lengkungan baja di proyek ini tampak begitu indah memberikan gambaran megah tentang jembatan yang segera berdiri kokoh. Sayang sekali sedulur, cuaca kali ini cukup mendung, sehingga hanya terlihat warna kelabu di langit. Namun, semoga saja sedulur semua tetap bisa menikmati sajian Rara TV kali ini pada pembangunan proyek jembatan Pandan Simo. Terima kasih telah menonton! Sekarang, mari kita coba susuri jembatan ini melalui udara dari ujung timur di Kabupaten Bantul hingga ujung barat di Kabupaten Klonprogo. Pembangunan proyek jembatan di Kabupaten Bantul hingga ujung barat di Kabupaten Bantul. Sudah mulai dilakukan, memastikan keamanan bagi pejalan kaki nantinya. Pagar samping jembatan pun juga telah dipasang, sekalipun belum sempurna sepenuhnya. Dengan pantauan udara ini, kita bisa melihat lebih dekat bagaimana perkembangan proyek ini dari berbagai sisi. Pembangunan proyek jembatan di Kabupaten Bantul hingga ujung barat di Kabupaten Bantul. Satu demi satu tahapan konstruksi terus dilakukan, sehingga kita bisa melihat betapa signifikan kemajuan proyek ini. Terima kasih telah menonton! Pengecoran antar Bajalengkung sudah semakin tinggi dan hampir menutupi Bajalengkung sebagai pecasting menandakan proyek terus dikebut. Tim teknisi terus bekerja dengan teliti. Memastikan Bajalengkung ini terpasang dengan sempurna demi keamanan dan ketahanan pecasting untuk pengecoran jembatan. Nah sedulur, tinggal menyisakan dua Bajalengkung yang perlu dipasang dan lengkaplah sudah keseluruhan Bajalengkung di proyek ini. Terima kasih telah menonton! Terlihat juga tim teknisi sedang melangsungkan pengecoran. Tentunya, hari demi hari proses pengecoran terus bertambah seiring berjalannya proyek ini. Kita terus bergerak ke arah barat atau memasuki wilayah Kabupaten Klonoprogo untuk melihat lebih jauh perkembangan di sisi barat jembatan ini. Mulai dari titik ini sampai ke barat adalah jalan pendekat, sehingga membuat keseluruhan panjang jembatan pandan Simo adalah 1.900 meter termasuk jalan pendekat. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan perkembangan ini, harapan agar jembatan selesai tepat waktu, semakin nyata memberikan optimisme besar bahwa infrastruktur ini akan segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemasangan becah lengkung dan pengecoran tentunya akan terus dikebut Agar jembatan ini bisa segera tersambung sepenuhnya Dan beroperasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan Apabila jembatan ini nantinya sudah jadi Pasti sedulur semua dan para pengguna jembatan pandan simo Akan terkagum-kagum dibuatnya Dengan pemandangan lautan lepas yang ada di sisi selatan Ya, itulah Samudera Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Jembatan pandan simo Membentang di atas sungai Progo Dan akan menghubungkan jalan pantai selatan ruas Congot-Ngremang Di kabupaten Klon Progo Dengan ruas pandan simo samas di kabupaten Bantul Ini merupakan rangkaian dari jalur jalan lintas selatan Dari Lebak Banten sampai Banyuwangi Gadiran jembatan ini Diharapkan dapat meningkatkan konektivitas jalur selatan Jawa Dimana sebagian besar jalannya berada di dekat pantai selatan Sehingga potensial menjadi jalur pariwisata baru di Cusakarta Sedulur Saat kemarin Ada sedulur yang bertanya Tentang pembesian dalam pengecoran mortar busa Di antara dua baja lengkung Di sini Terlihat sebagian pembesian sedang dilakukan Oh ya sedulur Jembatan ini Dikadang-kadang menjadi jembatan yang terpanjang sedai Jembatan yang mulai dibangun pada tanggal 11 Desember 2023 ini Akan menghubungkan Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul Di Sisi Timur Dan Kapanewon Galur Kelon Progo Di Sisi Barat Diperkirakan jembatan ini akan beroperasi di awal tahun 2025 Dan menjadi penghubung jalur pansela Jawa di Kelon Progo dan Bantul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah sedulur yang bisa saya sampaikan Tentang perkembangan pembangunan Jembatan Pandansimo Di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kelon Progo Apabila ada kesalahan Atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua Saya, Pramugara Aji Perdana Mohon maaf yang sebesar-besarnya Cukup sekian dulu Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!